Sejumlah siswa dari setiap sekolah menengah pertama di Makassar, Sulawesi Selatan membawakan tari nipah dengan koreo atau gerakan tari yang mereka kreasikan tanpa meninggalkan nuansa tradisional. Gerakan tari yang dibawakan oleh para siswa dibuat berbeda dari setiap sekolah. Selain tari tradisional, juga digelar lomba kreasi daur ulang sampah menjadi pakaian. Lomba ini diikuti 30 sekolah mengenah pertama yang ada di Makassar. Rangkaian lomba ini untuk melatih siswa dalam berkompetisi baik dalam seni tari, gambar, dan fashion. Nilai-nilai hidayah lokal di masyarakat ini juga berjalan secara paralel dengan kehadiran sekolah-sekolah kita. Jadi bukan saja persoalan pengetahuan dan sainsnya, tetapi lebih mendekatkan diri kepada nilai-nilai sosial. Untuk memenangkan masalah sampah di sekolah masing-masing. Pada kesempatan kini kita akan tampilkan harapannya anak-anak sebentar bisa lebih peduli lagi dengan sampah dan menjadikan sampah sebagai bahan yang lebih produktif.